Presiden Jokowi Dodo melempar kode terkait Pilpres 2024 dengan menyebut kali ini giliran Prabowo. Selain itu Presiden juga menyindir partai politik yang terlalu lama mendeklarasikan calon presiden. Milih capresnya hati-hati, milih capresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Inilah salah satu kode yang dilempar Presiden Jokowi Dodo terkait Pilpres 2024. Jokowi berpesan agar partai politik berhati-hati memilih pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Tapi juga jangan terlalu lama hingga terlambat mendeklarasikan jagoan mereka. Lebih lanjut Jokowi juga melempar kode bagi capres dari partai Gerindra Prabowo-Subianto. Jokowi yang sudah dua kali menguguli Prabowo dalam pemilu menyatakan kali ini adalah saatnya Prabowo. Kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kode yang dilempar Presiden ini ditanggapi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko. Sufmi tegaskan kode dari Jokowi Dodo sebagai momentum menaikkan elektabilitas Prabowo-Subianto jelang kontestasi Pilpres 2024. Itu juga kami anggap penyemangat yang membuat kami juga tidak putus-putusnya bekerja semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas pantai maupun calon presiden kami. Pernyataan Sufmi bukan tanpa alasan. Dari hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Prabowo-Subianto belum menjadi yang teratas. Hasil survei SMRC, Prabowo-Subianto hanya menduduki peringkat kedua di bawah Ganjar Pranowo. Sementara peringkat ketiga ditempat Anies Baswedan dengan raihan 18,7 persen suara. Sementara dari hasil survei indikator politik Indonesia, Prabowo juga ada di urutan kedua dengan raihan 19,65 suara. Tertinggal dari Ganjar Pranowo di peringkat pertama dengan raihan 29 persen. Sementara dari hasil survei lingkaran suara publik, Prabowo mengumuli Ganjar Pranowo dengan raihan 31,8 persen berbanding 20,4 persen. Sementara Anies Baswedan di urutan ketiga dengan raihan 11,7 persen.